yo guys, what's up? balik lagi di jepro carvok apa kabar kalian? lah bakal masih mengikuti terus udah hari keempat kita mau cabut ke pantai sekarang jam pukul setengah eh, jam tiga kurang nah ini erak balik kita nih ya oke ikutin aja perjalanan kita sampai ke pantai nanti btw, kalau yang belum nonton part 2 nonton dulu part 2-nya atau part 1-nya baru kita lanjut nonton ke part 3 nih kita udah mau jalan, udah buru-buru karena udah mulai sore juga mari kita langsung aja jalan menuju ke pantai kenapa sayang? langsung aja kita menuju ke pantai nih udah mau sore ikutin terus ya jangan di skip ya guys, ini udah jalan tadi macet banget di jalan ya jadi kita sebelum ke pantai kita mau ngisi perut dulu biar angin tidak masuk ke tubuh kita makannya kita makan ya kepci ayam legend ayam legend ayam legend kita makan oke, kita jalan dulu ke dalam kemarin kepci ngumakan siwat ke BK aduh ha? mentok enggak, bukan nama gue oke, langsung aja kita masuk ke kpci mesen makam mengisi perut agar angin tidak masuk ke tubuh kita ya gak? iya tutup jadi udah di make D sama hebat sama hebat lain pada di toilet gue kayak orang tol kalau gak begini anjing ya guys, kita udah mau mulai makan ini makanan udah dateng biasa kayak Cia paling enak gini tuh ya? gini tuh ya? gini tuh ya? gini tuh ya? kita mau makan capsule kayak baju ke pantai bajunya kayak gini 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 oke, kita makan dulu ya guys sudah lapar nih perut ya guys, ini kita udah selesai makan perut udah kenyang tinggal langsung otw ke pantai kita mau ke pantai apa tadi? pantai apa yang tadi namanya? anaya ya? apa sih? gak tau, gak tau kobo ya? atau bubu? ha? kobo atau bubu gak tau lah pokoknya kita mau ke pantai ikutin aja terus ya jangan bosen-bosen jadi kita udah nyampe di Ayana tapi katanya ke pantainya gak boleh boleh, boleh kita tenang aja, kita seludupi katanya 5 orang orang yang paling terkenal di BSC tidak bisa masuk anjay katanya gak boleh terbangin siap kita terbangin kita terbangin oke, langsung aja kita masuk ke dalam siapa yang gak apa yang gak tau kita mencari celah untuk masuk ke dalam pantai oke kita sepak-sepakin oke, ikutin terus lah ya kalau gak boleh anjing ya nyolot ya nyolot ya udah gak boleh nyolotin lagi udah emang gak boleh nyolot ikutin terus ya kita mau menemui Pocobo Beach ini four-sepakin kayak gitu kayak ini käy- Queen ga lah ack- conjunta yang big nah, ayo mari kita berjalan memakai tram ini juga 300re ini karna jaraknya En이는 jau yang paling tidak kita harus di возможность bes besan oke mari kita jalan kita udah nyampe di pantainya namanya kububits kubunya kubu bukan bubu ini ada jembatan gantungnya gini kita bisa lihat ke bawah lewat jembatan ini sangat indah sekali ini livin yang mau bilang ya mah ini sangat cantik sekali gue kasih lihat sekelilingnya ya mantap banget bautnya saat ini sampai marini loncat kebawah tuh sangat bagus banget gila mantap oke kita ntar bisa turun ke bawah ya semoga bisa turun ya katanya sih sepi banget kan private beach iya sayang sih sini nggak boleh terbangin drone ya soalnya waktu itu ada yang lagi bugil ini kan private beach terus kelihatan di drone makanya nggak boleh ntar kata si Mr.Dot nih turget gitu cakep banget pantainya nggak boleh terbangin kita mau foto-foto dulu di sekitar sini ntar gue bakal record lagi kita mau turun ke bawah neklift dulu oke kita mau turun ke bawah ke bawah sana neklift ini orang tolong keren sih keren sih keren sih oke kita turun lu aja sana cobain tambahnya banyak banget 180 juta banget 187 juta banget ya kurusnya kurusnya bisa kurang kalau nggak ada lip kalau nggak ada lip naik tangan ya terus baru ini kok baru-baru tiga bulan untung dibikin ke apa nih oke kita keluar sekarang kita sudah di bawah oke semangat nih yang kokonat nih kalau pemuda mana tuh yang kokonat yang kokonat suketnya yang kokonat jadi dulu ternyata oke langsung cabut capcus wah keren banget pantainya ini ini sih lebih mewah dari padang-padang Pak cuman kayaknya kalau foto lebih dapat alamnya padang-padang ini sih ini kasih guys nih gua di tangkap pantai ngomongnya gede juga mantap sekarang kita lagi potret-potret tadi gua udah foto banyak lumayan sama asisiran sekarang bokap gua sama nyokop gua pengen foto ini dia gak dipotongin ayo, tinggal kita sini dong mari kita potret antara hasilnya gue masukin ke video ini pantai bagus banget guys, kalo lu ke Bali lu harus kesini ini mataharinya lagi ilang bentar kok lagi lagi rekor udah, ikutin terus selamat menikmati 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 ya guys, ini udah selesai berenang-berenang ya berenang-berenang, ini kita pakai lampu darurat ya disini udah nggak ada lampu sama sekali, jam 7 tutup, udah nggak ada penerangan jadi kita harus menunggu Seattle, sampai datang berikutnya udah kayak korban bencana, kok korban bencana? ok, ikutin terus ya ya guys, ini gue udah di Rock Bar tuh lokasinya ada di Anaya, di dalamnya ini kayak gini udah malem gelap, terus ini juga gerimis gerimis jadi ya gini, ini kan outdoor, jadi agak bingung juga mau duduk gimana? ya guys, ini kita lagi makan di Rock Bar eh, Rock Bar lagi, Roti Bakar dong Rock Bar Rock Bar luar-luar hari nah ini minumannya tuh ini peta salian, ini ginnya bu ini, wah ini satunya Rp 140.000 lemos posnya berapa tadi mas ya, harganya mas? Rp 150.000 Rp 150.000 lemos posnya, Rp 150.000 ini lemos posnya ini kalam harinya Rp 20.000 ini kalam harinya Rp 20.000 terus pakai lampu mejanya, pakai lampu ini? lampu tripod iya lampu bawa sendiri terus gimana, Mek? udah bawa sendiri gimana, Mek? lampu bawa sendiri terus gampang, ntar lagi gue balikin, Rock lemos posnya, go aku apa sih bagus oke ini yang paling special, pasti paling top ini Margarita ini prosesnya Margarita ini harganya berapa tadi ya? Rp 300.000 hahaha oke nah, parah dulu menikmatiin, makanya harus dinikmati karena harganya lumayan ya habis dari sini gue nggak tau mau kemana, mungkin kita langsung lanjut ke hari besok aja gimana? oke lah ya kita langsung lanjut ke hari besok aja karena ini udah gelap, hujan juga gue juga susah kan? langsung langsung ikutin terus ke hari besok apa ya apa ya ya ini kita mau jalan balik mau ke bandara gak makan dulu kayaknya nggak tau dia mau kemana aja boleh udah bebas ini hari ke terakhir Kita udah mau balik Tas apa? Oh iya saya lupa ini bahan ber Barang berharga saya Ini hilang sudah Youtube tutup Bawa kali ya? Itu tuh tripod sekalian lah Bawa lah kasian Enggak Oh gitu Ya jadi ini hari terakhir Kita udah mau balik pesawat kita tuh jam 21.40 Jadi kita bisa berkeliling-keliling dulu sebentar Gak tau kita mau kemana dulu Ikutin aja terus Sampai kita sampai di rumah Ya guys nih Kita sebelum ke pendara Kita mau beli oleh-oleh lagi Belum om dodot masih di Kita mau beli-beli oleh-oleh lagi di Kawali Bali Bisa oleh-oleh juga nih Nggak pake krisna tapi bukan krisna Tapi isinya lebih banyak baju Tapi kita ditampil-tampil stiker gini juga Tapi kita ditampil-tampil stiker gini juga Nih stikernya kayak gini Oke kita masuk dulu Iya ini lebih banyak baju guys Daripada makanan Kayaknya juga ada makanan Kita menjelajar deh Berkeliling Di sini ada Lebih lengkap dari krisna ternyata kayaknya Dan lebih bagus kok? Lebih bagus bareng-bareng Kalau di krisna lebih banyak makanan Di sini makanan ini sih Ada cuman gak terlalu banyak Cuman ada jual Cuman lama-lama Ini ada foto-foto Lupisan-lupisan adet Apa? Jaman jaman gunung Jaman tradisional banget Mau pake atasan Terus ada pajangan-pajangan juga Pajang-pajangnya lebih unik Pajang-pajangannya lebih unik daripada di krisna Cuman ya emang krisna kan namanya udah lama Mungkin Jadi orang lebih menganggap krisna tuh lebih Kayak terkenal gitu lah namanya lah ya Kayak Jadi orang menganggapnya Krisna lebih bagus Ini juga lebih bagus juga sih daripada krisna Bagus juga isinya maksudnya gak kalah Kenapa di Bali banyak beginian Gue bingung Buat apa di Bali banyak beginian Titit-tititan Asbak titit Bukan botol titit Lucu ya Kita mau milih-milih baju-baju dulu deh Mau bawa pulang Dan makanan-makanan ringan Buat bawa ke Jakarta Karena kita bentar lagi udah mau cabut Ini udah jam setengah Setengah tujuh Eh setengah tujuh Setengah lapan Dan jam sembilan tuh pesawat kita Oke Langsung aja kita Belanja dulu Ya guys Ini kita udah kelar belanja di Di Hawaii Bali Beli oleh-oleh lagi Abis ini kita mau kemana Gak tau saya Kita mau kemana sih om Krishna ya Nah ya abis dari sini kita mau balik lagi ke Krishna Sana Ian Kamu kan kan Ya Oke langsung aja kita jalan ke Krishna Gue mau nyetir dulu Mari kita berjalan ke Krishna Abis dari Krishna kita langsung cabut ke bandara Oke Biar gak telat lagi Lebih awal lebih baik Lanjut Oke guys Ini kita udah di bandara Lagi mau check in Tuh Oke Ini sekarang udah jam Jam berapa nih Jam gue ngacok ya Jam berapa Jar Tujuh Ya jam tujuh Tadi gue salah ngomong Tadi gue bilang setengah lapan Itu salah ya ternyata Kita ternyata jadinya langsung ke bandara Karena takut telat Next Kita takut telat Ini mau check in dulu Itu tuh Pak sini pak cepet pak Kita mau check in dulu Awas deh Abis check in kita Langsung Abis check in kita langsung jalan ke atas Ke gate Nunggu Terus mungkin mau beli oleh-oleh dulu Gara-gara gak jadi ke Krishna Kita Melihat oleh-oleh disini Oke kita udah check in Sekarang lagi mau belanja oleh Lagi di Apa? Di tempat yang ternyata Di Airport Kita check in Lebih dulu Check in duluan Karena Biar antisipasi Daripada telat Kayak kemarin kan Jadi kita check in duluan Biar masih bisa belanja Belanja bisa liat-liat Liat-liat Ini apa namanya Oleh-oleh Melintas gue berat banget guys Laptop dan Drone Gue masukin Satu tas Jadinya begitu beratnya Tampret Gue lagi nungguin Nyongkap bokap Lagi pada belanja itu Abis dari sini Paling kita langsung masuk ke gate Dan Cus Langsung ke Balik rumah Oke jangan di skip Ikutin terus Pokoknya perjalanan gue Udah mau balik Udah Ini jam raja Berapa jam raja Ehm 9 9 9 balik Jadi jam Indo Eh Hindo aning Sekarang jam 8 Bahagia ga lu balik Atau masih mau disini Jad Bahagia lah aning lah Nama bahagia Capek cok Hehehe Gimana Gimana Oke guys nih Kita udah duduk Tadi abis bawa-bawa bakang banyak Coy banget Ya kita udah duduk Nih sekarang kita Tinggal cabut balik ke Jakarta Jakarta Oke Bentar lagi mungkin Mau jalan pesawatnya Kita Capek ga ya Mau tidur ga Mau Kita tidur dulu ya Dari jalan Ntar nyampe Jakarta Gue bakal Nyalain kamera lagi Oke Dadah Kita harus mewujakan selamat tinggal Kepada Bali Seru ga di Bali Apa lagi Tadi Tadi kita berdua ya Tadi kita berdua ya Ya sudah besar ya Oke Dadaa Ya guys kita udah nyampe di bandara Suta Sekarang jam 11 malem Oh udah Udah Sekarang udah jam 11 malem Lama juga terlihat Badan untuk ada lemes Tapi ngantuk tapi di pesawat gak bisa berubah Nonton Jadi ya oke kita tinggal tunggu bagage Habis itu masukin mobil Cabut balik Ini si Bang Rohim ini Subter gue ditunggu di depan Tapi bagasinya belum keluar Tinggal kita tunggu Tidur aja dia ada kembali Oke Ya guys ini kita udah di rumah Udah tidur ya udah siang ya Kemarin udah kecapean Jadi beres-beres badan langsung tidur Gak sempurna rekam lagi Nonton dulu Saya lupa nyalakan kamera Terus langsung tidur Akhirnya yaudah kita rekam sekarang Oke itu perjalanan kita Sial dong obok Kebali Ini nih trickster kita Trickster Tuh alright Hancur Ya ini perjalanan kita Eh Perjalanan kita kebali Seru Semoga seru ya Pasti seru Pasti seru lah Kita ngereceh ya kan Oke udah Sampai segitu aja Video vlog kebalinya Kalau yang belum nonton part 2 sama part 1 Langsung aja nonton Part 2 sama part 1 Ntar linknya gue taro di Oh gue bagus Ntar linknya gue taro di deskripsi Oke Makasih ya Kalau yang udah nonton Sampai part 3 ini Ngikutin terus Makasih banget Jangan lupa Subscribe, like, dan Comment Share juga Follow juga akun sosial media gue Ada di deskripsi V mau gak V? Mau dong Ya kayak V juga ada di deskripsi Ntar gue taro semua ya Oke See you In next video Mungkin next videonya Ntar bakal di mobil ya Dadah